Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar kali ini saya akan unboxing pesanan online saya ini nama pesanannya power supply led dripper DC 400 watt 15 ampere arus 8,5 sampai 50 volt ke berapa nih 10 sampai 60 volt saya memerlukan output tegangan dari 12 volt ke 55 volt apakah yang saya beli ini bisa sekaligus unboxing saya akan langsung coba apakah bisa memperoleh tegangan dari 12 volt keluar 55 volt untuk mengeces baterai Huawei saya baterai energi tenaga surya jadikan dari tenaga surya 12 sampai 30 volt nanti dikeluarkan 55 volt sebagai keperluan untuk cash baterai tersebut Oke ya karena tenaga surya saya hanya eh 30 volt ya maksimumnya jadi tidak bisa nge-cash tanpa importer tanpa penaik tegangan ini Oke kita langsung coba buka kita buka bismillahirrahmanirrahim nah paketnya seperti ini sahabat jadi ini dimana mulai membukanya ya kita buka lagi sini ini paket dari pabriknya seperti ini sahabat ya nah oke muntusannya sangat rapi berlapis ampok berlapis bubble crop ya Nah di dalamnya ada lagi dari pabrik tidak pernah dibuka kita yang buka pertama kali kita yang buka pertama kali eh eh oke nah ini dia kita sambil foto kita bisa sambil foto ya Nah di belakangnya Oke ini ada kumparan untuk menaikkan tegangan untuk input sebelah mana saya lihat dulu nah inputnya sebelah sini Hai outputnya Hai mana outputnya disini ya Hai ini output ini input ini ada tulisan in plus min Oke kita langsung pasang saja sahabat ya kita langsung coba kita coba kita coba input tegangan 12 atau 13,4 volt oke Hai kita akan input tegangan Kesini ya sahabat Kesini Oke Nih 13, Nah 13, berapa 13, 24 Kita akan pasang dulu Oke ini input ya sahabat Oh bukan Inputnya ini sahabat Ini saya input Kesini Nah ini 13 ya oke Nah Kita coba dulu tes Apakah 13, 4 juga Nah 13, 13, 3 13, 4 Ya beda sedikit Tidak apa ya oke Kita pasang inputnya ke Sini Awas sahabat ya Kalau terbalik berbahaya ini Kita pastikan min dan plusnya Oke baiknya power sebelahnya dimatikan Oke Plusnya sebelah mana Plusnya Sebelah sini plus Min sebelah sini Oke Langsung aja kita colok Kita kencangkan Nah Nah Sub indo by broth3rmax selamat menikmati saya milik tanggung untuk mengecilkan ini terlalu besar nah sudah kencang nah oke sahabat ini plus min oke berarti minnya sebelah sini lagi ya oke kita lihat dulu ini minnya ya betul minnya disini ini plus oke kita pasang lagi outputnya selamat menikmati wish sorry plusnya sebelah satu salah sorry salah plusnya sebelah sini sahabat wah jadi mau lepas dispen saya ini minnya kita pasang minnya langsung ke ampere meter nah oke sudah terpasang sahabat ya sudah terpasang dan input sudah terpasang kita cek lagi kalau ada kesalahan ini plus input min input oke min input plus input ya plusnya terlepas maklum sahabat ya ini kawat lilitannya terlalu kecil tadi kebanyakan saya potong tadi oke kita ambil sekali lagi aja sudah jangan tak lepas lagi susahnya tak api susahnya tak api selamat menikmati 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 Oke kita putar aja terus Yang jelas saya perlu 55 Ampernya belakangan Wih Itu berapa itu Itu 66,0V Oke terlalu tinggi Kita putar balik Nah saya perlu 55 Oke Kita naikkan lagi Oh turunkan Oke Saya perlu 55 Nah sudah 55,3 oke Nah Coba saya ukur di otak ini Apakah keluar Tegangannya Apakah benar disini keluar Tegangan 55 Oke betul ya 55 Oke 55 Tadi sampai 66 ya Naiknya Ini 55 Oke mantap Tinggal ampernya sahabat ya Ampernya apakah ini bisa Naik ya Coba kita tes Saya akan coba pasang ke Kita menurutkan sedikit Saya coba untuk ngecas Bisa apa tidak Nah sahabat ini sudah saya Pasang ke Tempat kita adukkan 55,3 pole Dari Dari Sini Dari Tegangan 13,4 Tapi Tidak bisa ngangkat Ke Baterai Atau mungkin Kabel saya ini Kekecilan ya Sahabat ya Coba kita periksa lagi 55 Nah Sudah bunyi di masjid Sahabat Coba saya naikkan Ampirnya disini Oke sahabat Mungkin ampernya ini Tidak bisa Nyampe ya Untuk tegangan Oke Sudah 55 Cuman mungkin Ini ada saya Salah pasang Atau apa ya Oke 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 Saya salah Ini sudah 55 Tegangan pole Ampernya Tapi ampernya Tapi ampernya Oke sahabat Nah yang jelas Ini sudah hidup ya Cuman saya mungkin Belum bisa setting Ampernya Dan untuk kualitasi Sudah saya temukan Sesuai harapan Berarti perangkat ini Sebenarnya bisa membantu Tapi saya akan Setting dulu Mencari Apa permasalahannya Mungkin saya salah Pasang ke Ampermeter ini ya Sahabat-sahabat Padahal diukur disini Sudah ada keluaran 55V juga Sesuai dengan yang tertera Nah Kemungkinan kabel ini Yang Tidak bagus ya Jadi tidak bisa menghantarkan Ke perangkat yang Saya akan Saya ces Saya akan Ini Sahabat Nah Baterai Huawei saya Sepeda listrik ini Dia akan Nyala otomatis Ketika ada arus Pengisian 55V Sekitar 5A Tapi ternyata Belum bisa Mengungkat ini ya Padahal Polnya sudah 55,3V Oke kita akan Coba ganti Ini Sampai disini dulu Untuk unboxing Dan sekaligus Review nya Dan barangnya Bagus lah Sesuai deskripsi Cuman sayangnya saja Yang belum paham Mungkin nih Terima kasih sahabat Yang sudah menyimak Semoga hal ini Bermanfaat Siapa tahu Ada yang memerlukan Dari tegangan Dari tegangan Misalnya 13V Mau diangkat Jadi berapa Anda bisa Menggunakan Kit Penaik tegangan Ini Jadi Penaik tegangan Ini ya Dan keluarnya ini Deskripsinya itu Sebenarnya 15A Cuman saya Belum paham Untuk menyetingnya Terima kasih Sahabat ya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh